Intro Hey, what's up guys Oke guys, di video kali ini Gue akan menceritakan Seluruh alur cerita game Baldi's Basic In Education and Learning Game ini dirilis pada tanggal 31 Maret Tahun 2018 Pembuat dari game Baldi ini Adalah Misty Man 12 Sebenarnya, game ini memiliki Pesan-pesan tersembunyi Yang belum kita ketahui Dan game ini memiliki alur cerita Yang cukup singkat Namun, saya akan coba berpanjang Dengan cara membahas cerita sebenarnya Di balik game ini Oke, sebelum kita lanjut Untuk membahas tentang alur ceritanya Ada baiknya jika kalian Menekan tombol subscribe terlebih dahulu Supaya channel ini dapat bergembang Oke, tanpa banyak basa-basi Yuk kita langsung aja ke videonya guys Awal cerita Dikisahkan ada seorang anak Anak ini adalah teman dari karakter kita Dia menyuruh kita Untuk mengambilkan buku-bukunya Yang ketinggalan di sekolah Karena kita sebagai teman yang baik Kita pun pergi ke sekolah Untuk mengambilkan buku teman kita Sebut saja karakter kita ini sebagai Henry Setelah Henry Sampai ke sekolah Dia disambut dengan guru botak Yang memakai baju hijau Dan celana biru panjang Yah, nama guru itu adalah Baldi Baldi menyambut Henry dengan sangat ramah Disitu Baldi sudah mengetahui Tujuan Henry ke sekolah itu buat ngapain Baldi memberitahu Henry Bahwa tujuh buku yang ia akan ambil tersebut Sudah diberikan soal matematika Henry ini termasuk orang yang bisa dibilang Tidak menyukai mata pelajaran matematika Namun, karena tujuan Henry itu Untuk mengambilkan buku temannya Maka dia menerima tantangan dari si Baldi Untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan Di masing-masing buku tersebut Buku pertama yang diambil oleh Henry Itu benar berisi soal matematika Yang tentunya bisa kita jawab dengan mudah Namun, setelah Henry mengambil buku yang kedua Terdapat tiga nomor soal matematika Soal pertama itu gampang Soal kedua juga Namun, di saat soal ketiga Astaga, ini soal matematika atau tulisan cakar ayam Disitu mustahil Henry menjawab soal ketiga itu dengan benar Maka dia menjawab dengan asal-asalan saja Namun, setelah Henry menjawab pertanyaan itu Ekspresi Baldi akan menjadi marah Dan terdengar juga suara mistar Seperti sedang dipukulkan di tangan Suara itu berasal dari ujung koridor Di ujung itu ada Baldi yang sedang memegang mistar Sambil dipukulkan di tangannya Disini saya akan menjelaskan Kenapa soal matematika Yang nomor ketiga itu bisa seperti tulisan acak-acakan Maksud dari tulisan acak-acakan ini adalah Misalnya, kalian diberikan soal matematika Oleh guru kalian Namun, karena kalian termasuk murid yang bodoh Dalam matematika Soal yang sedang kalian lihat itu Bukan seperti ini Tapi, justru seperti ini Ya, bagi kalian yang mengerti Baguslah Namun, bagi kalian yang belum mengerti Usahakan untuk fahami sampai mengerti dulu guys Oke, kita lanjut ke alur ceritanya Setelah melihat Baldi yang sedang memegang mistar Henry pun segera berlari Untuk mencari kelima buku tersebut Karena dua bukunya tadi Ia sudah ambil Singkat cerita Henry berhasil menemukan ketujuh buku tersebut Namun, setelah mengumpulkan dari ketujuh buku tersebut Terdengar suara yang seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di situ, mengapa Baldi marah kepada Henry Karena Henry tidak bisa menjawab pertanyaan matematika Yang ada di nomor ketiga Dan singkat cerita Henry berhasil kabur dari kejaran si Baldi Dan berhasil keluar dari sekolah tersebut Looks like it's sweeping time Oke, itulah tadi alur cerita dari game Baldi's Basic in Education and Learning Jika ada yang salah dari alur cerita tadi Silahkan untuk dikoreksi saya Dan jika kalian memiliki pendapat lain dari alur cerita tadi Silahkan untuk tuliskan di kolom komentar Supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama Oke, makasih udah tentu sampai habis See you next video guys